Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam barzah atau alam kubur adalah pemberhentian sementara sebelum menuju alam akhirat Setelah ruh terlepas dari jasad, maka Bani Adam akan menuju ke alam penantian untuk menunggu kedatangan hari kiamat Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, nantinya di alam kubur ruh manusia akan diperlakukan sesuai amalan selama hidup di dunia Jika mereka berlaku baik, maka alam barzah menjadi penantian yang pendek Namun tidak demikian bagi mereka yang gemar melanggar perintahnya Alam barzah sudah seperti neraka karena siksaannya Bahkan ada golongan orang yang tidak berhenti merobek mulutnya hingga datangnya hari kiamat Lantas, dosa seperti apakah yang ia perbuat? Ternyata orang yang merobek mulutnya sendiri dan terus menerus melakukan ini hingga kiamat Adalah orang yang suka berkata dusta Berdusta atau berbohong merupakan salah satu tindakan tercelah Bahkan Allah juga mencelah para pelaku dusta dalam banyak ayatnya Allah SWT berfirman Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang mengadang-adakan dusta terhadap Allah Sedang dia diajak kepada agama Islam Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim Allah SWT juga berfirman dalam suat An-Nahl ayat 116 Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta Ini halal dan ini haram Untuk mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah Sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung Ketika perjalanan Isrami Iroj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan orang yang dihukum karena berdusta ini Beliau bertanya kepada Malikat Jibril perlihatan siapa dan apa dosa orang yang dilihatnya tersebut Rasulullah SAW berkata kepada Jibril dan Mikhail AS Sebagai mana disebutkan dalam hadis yang panjang Beritahukanlah kepada aku tentang apa yang aku lihat Keduanya menjawab Ya ada pun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya Dia adalah pendusta Dia berbicara dengan kedustaan Lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat Meski tidak bertulang namun lidah lebih tajam dari sebilah pedang Dengannya seseorang mampu membalikan dunia dan membuat porak peranda Maka dari itu jagalah lidah dari apa yang akan kita ucapkan Dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga lidah kita dari mengucapkan perkataan dusta Amin Amin Wallahu'alam bisawad Amin 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 Terima kasih.